Hai hari ini kita mau ke daerah Sariwangi ke sirkuit Sariwangi kesana mau foto-foto dulu lupa ngancing helm lagi ya jadi ke sana tuh mau foto-foto ntar ngancing helm dulu coba jadi kita tadi ditelepon sama Kang Taufik disuruh kesana foto-foto sama Kang Ujang Oke Kang Ujangnya lagi ke lagi disitu di atas sih di daerah Sariwangi itu di sirkuit BRP Oh pas yang video malam mingguan itu udah pada nonton ya pasti udah pada ngeliat cewek yang ngefap itu yang dikasih slow-mo itu aduh ngeliatnya tuh langsung adem hati tuh waktu malam itu pas bertiga lagi pada cerita pada ngomong terus tiba-tiba dia ngelewat dia dateng saya duluan kan yang ngeliat soalnya pas apa saya posisi berdirinya pas ke arah apa ke arah belakang jadi saya duluan yang ngeliat terus saya diem langsung langsung yang berdua itu pada diem juga ngikutin lihat kepalanya pada noleh ke belakang semua emang sih emang kalau mau dibilang gimana ya manis apalagi pas dia ngefap terus ngeluarin asapnya itu ya Allah manisnya nambah langsung cuma nggak tahu namanya siapa soalnya nggak berani kenalan juga sih pengen kenalan tapi takut malu terus takut malu buat ngomongnya ntar kalau misalnya saya tiba-tiba nyamperin terus bilang apa teh boleh kenalan nggak itu ngomong gitu tuh kayak kayak gimana ya harus ngumpulin niat-niat dulu baru bisa ngomong kayak gitu nanti pas udah deket itu pasti langsung lupa mau ngomong apa karena saking groginya kan langsung bingung mau ngomong apa bingung Nanti udah udah di misalnya udah udah direncanain nanti pas udah deket ngomong langsung ngomong bilang teh boleh kenalan nggak boleh minta kontaknya nggak gini-gini-gini nanti pas giliran udah deket langsung lupa mau ngomong apa gara-gara grogi pasti gitu dak ketika kalau ke cewek mah malu-malu kucing malu tapi mau gitu hahaha emang jujur sih malam tuh pengen kenalan tapi udah saya emang dari zaman dulu itu dari zaman SMA nggak pernah berani kenalan langsung ke cewek nggak pernah berani buat langsung ke cewek teh boleh kenalan nggak gini-gini-gini nggak pernah berani kalau bukan temen yang kenalin baru soalnya pernah sekali sama temen kan terus ada cewek terus temen teh apa temen teh ngomong itu tuh berhenti dulu mau minta nomornya mau kenalan Oh yaudah sayangnya muterkan kita pakai motor posisinya terus itu posisinya tuh udah jam jam sekitar jam 2 malam terus ada dua orang cewek jalan sendiri kan terus temen saya ngeliat dia ngomong ke saya itu ada cewek bentar berhenti dulu mau kenalan katanya dia ya udah saya berhenti terus kita diem dulu jadi dia ngatur rencana dulu nanti mau ngomong kayak gimana gimana gitu kan nah udah 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 dapet kata-katanya saya langsung muter balik kan kebetulan saya yang bawa motor kan saya muter balik muter balik langsung saya ke arah ceweknya pas saya berhenti temen saya ngomong teh boleh kenalan nggak jadi temen saya baru ngomong teh boleh pas udah boleh itu langsung dipotong sama ceweknya Oh enggak 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 maaf maaf langsung lari ceweknya berdua itu jadi reaksinya tuh kayak apa mikirnya tuh kita mau ngebegal gitu kan posisinya emang jam 2 malam kan jadi kitanya disangka begal terus kata teh udah balik-balik udah capek-capek disangka begal lagi masa iya begal penampilannya rapi gini kata teh udah rapi-rapi ganteng-ganteng kayak gini pakai supermoto malah disangkain begal udah kata teh udah balik-balik akhirnya nggak dapet kan ceweknya lari untung nggak untungnya nggak diteriakin begal kitanya kalau diteriakin begal abis kita berdua mah kalau bisa oh lama ganti ban mau lama itu pakai itu pakai itu lagi ada yang latihan yuk kita udah nyampe cuma tadi kebawa dulu beli rokok ini motor dimana ya ih becek motor udah bersih juga bagus mandangannya disini mah nggak bisa willy ya yang co nggak bisa willy willy kalau dikit-dikit doang mah bisa kalau banyak-banyak mah jangan nggak bisa awas nanti malah nabrak ibu-ibu lagi iya tak masternya willy tah ini dia masternya willy udah kita mah nggak bisa nonton aja ya itu bisa kita mah nonton disini aja itu kalau saya mah udah ngejengkang ke belakang ah bisa-bisa-bisa cuma jatuh kalau saya mah udah ngejengkang gitu cuma gigi 2 kayaknya licin ya sini sini saya yang pusing di bawah sini pusing sini 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 Gak rasa jatuh disini Mati Kita mencobain yang CRF Ini motornya Kang Ujang Itu lagi pada letihan Ih gak enak kalau pakai caranya jeans Seli Oh iya 1080 ada 120 tapi nggak dapet Superview slowmo yang mana slowmo yang mana nggak mau bikin slowmo apa habis slowmo di itu bisa diadok eh tapi pecah nanti mah disitu terbisa motor orang jatuh uh liek cinta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ringan kalau CRF selamat menikmati 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 oke mungkin segitu aja videonya nanti kita bikin video apalagi gak tau see you next video